Sejarah ini dibikin oleh penulis dan memberi informasi. Saya ingin berbagi cerita saja dari pengalaman saya, kenapa saya menggunakan film atau video sebenarnya. Budaya di tempat saya, di Jawa Bahagian, itu budaya tepung. Budaya penuntur, budaya para histori. Makanya jarang sekali dia menulis atau membaca bahwa budaya baca. Waktu itu saya melihat televisi sama Putri RI. Itu begitu sangat dikuasai oleh kekuasaan pada Jawa Bahagian. Ketika saya keliling-keliling kenyawaannya, saya jadi lebih keseniaan. Sampai pada keadaan informasi ini, apalagi yang paling saya rasakan, televisi ini juga sudah menjadi contohan wajib. Menjadi alat belajar bagi saya juga. Bagi bagi apa-apa yang suka temi. Semuanya televisi. Kalau ada kamera langsung, itu pasti budaya. Nah, lalu kenapa saya? Akhirnya video. Video ini yang bisa dicantol. Karena kalau film itu mahal sekali. Mahal sekali. Makanya, lagi-lagi dia pasti yang memiliki kekuasaan dan sumber daya. Nah, sejak lama si film ini bisa menggerakkan masa, mendidik masa sampai mendidik masa. Bahkan ketika jaman, mungkin jaman apa, jaman perang dunia kedua, Najib sudah menggunakan itu. Untuk mengkorbakan gerakannya Najib. Nah, korban ketika jaman Suharto, kita kenal dengan film G30 SP kali. Kita hampir diwajibkan dulu itu. Tahun 1984 yang dibikin orang-orang channel. Itu diwajibkan untuk ditonton. Bioskop-bioskop akan setelah terakhirnya di televisi. Sebelum reformasi itu masih diwajibkan untuk ditonton. Nah, ada ketik jenuh bagi saya. Televisi yang kok jauh sih dari apa yang saya alami ketika saya bersintungan dengan masyarakat di pedesaan. Kayak-kayak gitu. Nah, ada yang menurut istilah saya sebenarnya adalah kolom kecapir. Waktu itu ada istilah kolom kecapir. Betul, ini keren. Kau benar ini nggak? Nggak Suharto banyak. Ini semua dibohong-bohongin. Berita itu padahal ketika kita kesana. Kita nggak ada menurutkan faktanya. Itu di daerah semua. Oh, saya lalu, mungkin saya bisa menyuarakan, mencatat ini, dan mereka sendiri yang menyuarakan itu. Bahkan awalnya, dari mereka, untuk mereka, dan sendiri untuk orang kota. untuk avokasi, untuk kota. Saya bawa ke kota. Nah, mulailah dari sana, saya mengunduti video. Waktu itu, bahkan saya terlihat di Bandung, untuk keliling, sempat ke sini, ada teman musik di sini. Saya sempat, ke kumpar, ke mana. Tapi waktu itu, cuma anak kira-kira. Jadi menonton, belum ada, belum gini produksi. Nah, saya mulai produksi, nggak tahu lah, masih diajak-ajak ini film atau apa, gitu-gitu. Pokoknya, ya yang penting ada judul, ada film bergerak, ada gambar-gambar itu film. Terus, dari pengalaman-pengalaman itu, ya terus, pada akhirnya, ada pikar. Ada, waktu itu, lagi berlombang aksi ya, 98, film-film tentang 98 dan lainnya. Nah, saya melihat disini, yang lokal-lokal itu, yang tidak terjuarakan, dan yang bawah. Nah, saya membuat film tentang aksi, waktu itu, salah satu serikat tani. Ini, saya juga tertarik dengan, muderakan Reforma Adraria. Setelah saya datang ke dulu, mungkin lebih kontrak lagi, digerakannya dulu. Nah, dari sana, si film itu, saya jajakan, saya kelilingkan, untuk saling berbagi. Dan, misalnya, mulai merasakan, menemukan tempat yang benar, ini bisa, bisa jadi loh, alat untuk, apa yang dulu, perdebatan, fun for people, kami tentang film, jadi, apa, media perubahan, dokumentari for social change. Kenapa dokumentari, saya pegang, saya masuk di dokumentari. Kalau, kita nonton fiksi, memang sama, kita tergerak juga, beranjut-anjut, tapi kita tahu, bahwa itu adalah, bintang film. Padahal ini selesai, setelah nonton. Nah, di dokumentari ini, pasti tidak selesai. kenapa intertextual, padahal, tidak independent. Kau film, kualitas terfilm mana, benar. Kenapa intertextual? Itu gak nyelesaikan, di diskusinya. di film. Gitu. Jadi, pertanyaan buat film-film, saya itu kadang-kadang, jadi, jadi gangguan, jadi teror, kadang-kadang. Nah, dan, eh, lagi-lagi, ketika, yang tadi itu, ketika saya ke lapangan, selalu, kalau pegang kamera, pasti dianggap sebagai wartawan. Nah, posisi jurnalis di kita ini, yang pegang kartu wartawan ini, selain itu, susah sekali, untuk mendapatkan berita. Padahal, saya sendiri, sebenarnya tidak jauh beda. Bahkan mungkin, ya sebenarnya jurnalis. Bahkan meneliti, atau apa. Yang untungnya, kalau peneliti, dia pasti dapat surat dari universitas. Nah, kayak kita-kita ini. Nah, salah satu, akhirnya media, eh, apa, yang, ketika saya kempangan, lalu, saya bawa-bawa untuk pertunjukan, macam-macamnya. Ini seperti yang, di sini mau melubus, media itu sama. Ketika, hukum, politik, di kita tidak lagi. Kacau banget. Dan pada akhirnya, yang pasti saya merasakan, bahkan ada tiket-tik. Eh, bahkan di media sendiri. Cuman, siapa? Sekarang, media ini masuk sekali. Banyak sekali. Dan, ini menjangkau, yang tadi, yang biasanya saya bermain di sana. Ini sudah, masuk sekarang. Bahkan yang kurus, kalau udah masuk, itu media-media lainnya, selain hanya alat komunikasi, kan, tapi juga banyak rekan semua. ini, wuh, udah kurus gitu. Namun, padahalnya saya tetap, tetap melakoni itu, sebagai alat pendidikan. Dan, mendekatkan mereka, justru terhadap, dirinya, dan lingkungannya. untuk berbagi cerita. Karena ternyata, dengan, kan ada istilah, kayak misal, Facebook ini, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Kayak gitu. Nah, justru, dia gak cerita bahwa, hubungan antar, dirinya, lingkungannya itu, semakin ada, semakin tidak. Terasa, berjauhan. Sama seperti, sekolah. Seperti itu, sekolah juga menjauhkan, menjauhkan dirinya, dengan lingkungan, dengan tanah airnya, dengan keluarganya. Nah, justru dengan, video, saya mendekatkan mereka kembali, mengisyatkan mereka kembali, dirinya dengan, tempatnya. Sehingga, kenapa saya dibilang, video masuk kampung, keluar kampung, pada waktu itu, karena ya, ngambil, orang kampung sini, saya putarkan di kampung yang sebelah, gitu kan. Sehingga, pendidikan, gitu, dan terus saja, bergelingung begitu. Sampai ditemu, ternyata, orang di sana, di sebelah kampung saya, itu sama persoalan di bidang saya. Nah, itu. Makanya, setelah dalam pendidikan, pendidikan saya, ternyata, ini juga, penggerangan untuk pengorganisasinya. Nah, saya lakukan itu. Sampai, saya membuat sekolah, dengan istri saya, yang jadi istri saya sekarang, bikin sekolah, terus, ya begitu, terus sampai, saya bawa film itu, ketika, teman-teman, di, 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 juga menggunakan, setelah sadar betul, bahwa, ee, dia memiliki media, dia gunakan itu, untuk evokasi. Terus, mana ke, ke tempat-tempat yang dia tunjuk ini di bioskop, ini hal-hal bagi orang-orang lakum saya masuk ke bioskop tetapi dengan 14 in, dengan video, laptop sekarang ini di sekolah yang kita bikin di Galu ini bisa dipakai untuk jadi alat belajar bahkan anak-anak semua ini lagi belajar alat produksi pertanian yang memang mereka sudah rusak sekali dengan pertanian peptisida dan segala macamnya bahkan saya bawa film-film mulai terus berbagi cerita dan bervideo nah sekarang-sekala banyak sekali video-video masuk kampung atau banyak hal kadang-kadang istilah istilah itu membahir padahal kita gak tau juga apa arti istilahnya di lapangan ada video kolaborasi sekarang video kampung, video partisipatif, segala macam nah kadang-kadang saya gak peduli dengan itu oke, saya jalanin aja nah ini di rumah saya ini belajar dan mereka bikin film pada akhirnya dan memfilmkan saya, disuruh mereka terus, nah karena televisi yang tadi katakan ini siapa ini masyarakat lagi-lagi kebetulan ini ini di one switch know pada waktu itu dia lagi di kapolda dia di kapolda dan dia di beberapa media dan saya sebenarnya saya mau tracking itu semuanya iya dan waktu itu saya taruh yang RGTI ada di barira cuma istilah mereka di lapan-lapan masyarakat memang mendampi masyarakat yang kampung itu yang diangkat perambal segala macam lalu, waktu saya mendapatkan teman saya sebuah di media apa saja yang diberitakan media yang kampung itu dan ternyata saya dapat terakhirnya ini ini adalah public owner-nya Metro lagi-nya Metro masih lucu lagi birolnya ini bukan di tempat yang sedang dibicarakan entah mungkin di Kalimantan atau dimana nah ini membuktikan bahwa politik-nya kita ini politik politik yang memang dari Jakarta yang mana kamu bisa gak tau apakah ini menasional kayak tadi, petisi internasional apa ya bagi Lidia makanya lokalnya udah yang membeles nah, saya bangun akhirnya berita ini kamu terima gak kamu dituduh begini dengan kayak begini bahkan diantar semua negara di dalam negara di dalam berita-berita mereka termasuk lo waktu itu PLT perhutani karena persoalan jawabannya pasti dengan perhutani nah, coba ada gak sih daerah Ciamis ini hanya satu aja kesananya banyak ini gak ada akhir karena ini saya caption aja setelah sekalem ini sebenernya dari sebuah nah, ini saya bawa ke masyarakat mereka saya tontonin terus film-film itu terus nah, sama saya tontonin dari mereka sampai ketika kemarin saya cerita tadi di Papua ini masih dilihat-dilihat juga saya masuk dan bikin film dan apa ini di Papua saya bawa kesini didiskusikan di temen-temen yang ada di Jawa di LASM dimana saya bawa Papua sekarang sedang dihancurkan bisa-bisa oleh namanya Nive Merauke Integrative for LGSD dan mereka tidak tahu sebenarnya apa itu Nive di atapnya disini berita beliau disini sudah ke Kalimantan padahal berjalanan bisa-bisa nah, prosesnya ini terus saya lewat nah, di tempat di Merauke jadi saya membawa satu film mengenakan mana-mana adalah Nive teman saya selalu menerangkan apa itu Nive saya bawa ternyata disana tidak mengerti sebenarnya Nive itu apa orang sana hanya mengatakan Nive itu ada satu sosial Nive itu tidak bisa berkebayangkan nah, setelah melihat film itu ada interaksi nah, saya rekam dan interaksi itu saya jadiin film saya puteri ke mereka lagi bagaimana? mereka kan terus saya bawa lagi ke kampung-kampung lain jadi alat untuk produksi saya jadi film yang mungkin udah ini ya produk saya lagi nah terus yang dikutarkan di kampung-kampung terus nah setelah lagi saya juga ini utang vokasi orang-orang raju saya bawa yang tadi yang mau nunggu situ saya bawa ke yang PR ini di PKW ini salah satu aja sampai saya bawa dengan mereka dan mereka yang meminta untuk membuat film ini dipakai untuk aksi nah ini salah satunya ketika masyarakat aksi membawa film sebenarnya foto itu sebenarnya foto itu semua sudah diciptakan untuk film sebenarnya foto itu semua dari dari nah semua orang lain itu itu ada nih filmnya yang senang ditonton nengat yang tentu ini tidak terima kasih Terima kasih. Kenapa nih dokumen G? Karena keberpihakannya jelas. Membuat film dokumen terpasti memiliki keberpihakannya jelas. Nah, media hari ini akan memiliki titik cembun dengan etika yang sebenarnya jelas. Kalian pernah lihat film Room Control? Yang soal Anadika menyerang Sanabushen dan Al-Zazira. Waktu itu Al-Zazira bukan sebuah stasiun televisi yang hebat sampai sekarang, masih kecil. Tetapi dia memberitakan yang lain selain dari CNN dan semuanya. Itu aja nih, dia bikin filmnya. Bahkan dia di datangin sama CNN atau media lain. Soal etika. Karena dia memang memperlihatkan soalnya. Hanya dia disarankan sebagai Melio Alkaida dan sebagainya. Hanya satu yang saya ingin ketika film itu dia bilang. Etika saya adalah memberikan informasi. Dan kalian pun semua ada di mata para militer itu. Lalu yang membulikan patung saya dan semua itu saya tahu bahwa itu juga dibayar segala macam-segala macam. Nah, jadi film Kucu ini benar beraduk perusahaan. Sebenarnya satu sisi kita tahu persoalan-persoalan itu. Tapi ketika dipilmkan, dihadirkan di depan kita. Atau, eh, itu teman kita. Ini akan jadi berbeda. Emosi. Kan membangun yang lain. Nah, kisah satu-satu sisi juga bahwa dokumen atau film. Itu juga mengingatkan kita dari lupa. Melawan kita dari lupa. Nah, menurut saya, film Kucu ini mengingatkan kita. Padahal kita tahu. Sayangnya. 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 Apalagi. Untuk di perkotaan ini pasti tahu. Tapi untuknya pedesanya juga. Kita tidak tahu. Misalkan itu itu nyata-nyata saja. Tapi kalau yang pengaman, kebetulan, itu tahu bagaimana framingnya mereka. Dan media-media itu memberitakan. Bahkan tidak ada bedanya berita dengan sinetor. Tidak ada putusnya itu. Kayak membuat sinetor itu tidak ada selesainya. Selama masih ada yang menonton, dia akan eksploitasi terus. Berita pun sekarang seperti itu. Makanya saya, kalau saya lagi tidak ingin berpikir. Saya nonton film. Eh, nonton TV. Jadi hanya dapat berbuah. Untuk bisa saya nanti ngobrol bersama masyarakat. Supaya saya tidak diketinggalan zaman. Kira-kira berita gitu. Saya nonton ada kegaguan itu. Berasa sudah berpikir. Itu media. Pasti ada dengan titik-titik. .